tetap semangat ya semuanya adik-adik Assalamualaikum Bu Cucu Waalaikumsalam Terima kasih Bu Asih ya sama-sama selamat pagi juga untuk semuanya mungkin ada Bapak Ibu yang mendampingi putra-putrinya atau ada kakaknya yang mendampingi adiknya untuk adik-adik tetap semangat ya kemudian kali ini perkenalkan saya adalah Asih Prihatin Duta Rumah Belajar dari Jawa Tengah yang akan mendampingi Ibu Cucu Nuraini dan juga teman-teman semua yang ada di sini sebelum dimulai saya menyampaikan dulu tentang narasumber kita kali ini nama lengkapnya adalah Dr. Anda Cucu Nuraini akan menyampaikan materi Orientasi Mobilitas Sosial dan Komunikasi atau OMSK kemudian submaterinya adalah teknik berjalan dengan pendamping awas bagi tunanetra kebetulan ini gambarnya siswanya Bu Cucu ya iya Bu namun hari ini tidak kami pertemukan iya oke semoga dalam keadaan sehat semuanya teman-teman semua adik-adik bapak ibu semua yang ada di sini sudah siap ya mau pelajar bersama Bu Cucu nanti ada kuis kihajarnya Bu Cucu sudah siap kuisnya oke nanti ada kuis kihajarnya ya ada tiga kuis di situ nanti adik-adik menjawab kemudian setiap yang menjawab jawabannya betul dan paling cepat nanti mendapatkan hadiah ya hadiahnya itu pulsa oke adik-adik sudah siap ya mau pelajar sama Bu Cucu sekarang silahkan Bu Cucu untuk waktunya monggo dipersilahkan adik-adik tolong mic-nya di mute dulu ya silahkan Bu Cucu terima kasih Bu Asih bisa menemani saya pagi ini buah acara kita lancar ya bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh apa kabar anak-anak maupun ibu orang tua siswa yang berada di seluruh penjuru Indonesia selamat pagi duta rumah belajar untuk SLB semoga kalian semua bapak ibu juga dalam keadaan sehat walafiat tetap semangat dan tetap belajar dari rumah seperti tadi disampaikan oleh ibu Asih ibu cucu selama ini mengajar anak tunanetra di SLBA Pembina Tingkat Nasional di Jakarta Selatan mungkin ada teman-teman atau anak-anak yang pernah main ke sekolah bu cucu GGR ya sekolah kami adalah sekolah Pembina Tingkat Nasional biasanya anak-anak dari daerah biasa berkunjung kalau ke Jakarta ada ada lomba dan apa gitu biasa juga berkunjung ke SLB Pembina Tingkat Nasional itu barangkali perkenalan bu cucu dan kali ini bu cucu akan menyampaikan teknik orientasi dan mobilitas untuk anak tunanetra berjalan itu tidak semudah kalian yang dengan penglihatan mereka harus melalui belajar dulu mau mengenal konsep tubuh konsep waktu dan lain sebagainya tapi mereka tetap semangat mereka juga sama seperti kita bisa bersekolah secara mandiri bisa kuliah dan bisa bekerja adik-adik mau seperti itu sekolah mandiri tidak diantar mama bundanya ayahnya nah untuk seorang tunanetra untuk bisa bepergian mandiri berjalan didampingi dengan pendamping itu harus melalui proses belajar dimana dalam kurikulum struktur kurikulum SLB itu ada yang namanya program khusus jadi masuk dalam kegiatan sekolah ini bu cucu akan menyampaikan khususnya untuk siswa kelas 7 sampai kelas 9 di SMPLB namanya apa SMPLB sekolah menengah pertama luar biasa baik next ya Pak Pak Toto materinya ini teknik pendamping awas ini adalah salah satu teknik dalam orientasi mobilitas sosial dan komunikasi teknik ini anak-anak terutama mungkin orang tua siswa perawat biasanya juga pada maaf perawat ataupun lembaga-lembaga lain yang selalu berkontak dengan apa ya pelayanan melayani jasa melalui berkomunikasi dengan kita manusia biasanya mereka meminta diajari bagaimana melakukan komunikasi memberikan kontak dengan tunai netral biasanya ada dari lembaga tersebut minta dilatih tujuannya apa ya jadi sesuai dengan standar nasional internasional bahkan ini bukan hanya di Indonesia berlaku teknik ini berlaku secara internasional dimanapun adik-adik nanti sekolah kuliah atau bertemu dengan tunai netra di bandara di stasiun di halte apa di terminal punya ada teknik tertentu bagaimana menyapa tunai netra jadi tidak asal tarik tangannya saja tidak boleh ya ada tata tertibnya dan juga tunai netra yang ada di sekolah seperti di SLB juga harus belajar mengenal teknik tersebut sehingga ketika nanti dia ada yang melakukan apa komunikasi dengan biasanya guru-guru itu sudah paham jadi tidak perlu menarik tangannya apa pasti langsung dengan tekniknya tadi ya jadi pertama itu materi ini ini adalah standarnya standar internasional kemudian sebelum melakukan teknik pendampingan ini melakukan pendampingan ini lakukan komunikasi terlebih dahulu sebelum kita mengajak jadi ada apa ya supaya tetap estetikanya sopanannya tetap terjaga gitu kan tunai netra merasa nyaman ketika nanti melakukan perjalanan dan dia pastinya juga ada rasa percaya siapa yang mengajaknya itu contoh kalau adik-adik mengajak tunai netra dengan main tarik mungkin tunai netra juga bisa menolak ajakan tersebut tidak jarang ajakan yang ditolak oleh seorang tunai netra karena kita kurang paham bagaimana cara mengajak mereka kemudian lakukan komunikasi terlebih dahulu sebelum melakukan pendampingan jadi tanya dulu mau enggak berjalan dengan bu cucu gitu misalnya ini ada kahakam yang di belakang bu cucu ini bu cucu kemudian di belakang bu cucu ada kahakam mohon maaf ini modelnya bukan tunai netra asli ini hanya model karena kami sedang benar-benar tidak bisa tidak bisa mendatangkan peserta didik Bu Aisyah Bu Asia jadi kami menggunakan model gitu ya kemudian prinsip-prinsip dasar hindari menarik tangan tongkat penyenang tunai netra secara spontan nanti baru tanpa berkomunikasi terlebih dahulu itu kuncinya ya karena akan menimbulkan tadi rasa terkejut ataupun mungkin curiga ya siapa siapa saya mau dibawa kemana jangan-jangan nanti siapa yang menculik saya ada anak yang seperti itu secara sopintar tolong tolong saya mau menculik misalnya gitu ya padahal bukan mau menculik tapi mau mengajak bermain mungkin bisa mengajak ditraktir mau ngajak traktir bakso atau apa ya adik-adik ya tenang ya anaknya bu cucu ada murid muridnya bu cucu ada yang namanya Rido Atta Baim gitu ya kemudian Haika dan lain sebagainya dan teman-teman lainnya cuma mungkin ada yang ikut pikon atau tidak bu cucu belum bisa menyimak kemudian karena tidak bisa hadir membuat contoh juga tidak bisa gitu ya ini pembukaan dari bu cucu sampai disini dulu ada yang mau bertanya silahkan ibu orang tua kenapa kok diberikan nah gitu ya siapa ya kok begitu aja diajarin gitu ya silahkan yang mau bertanya lewat chat boleh nanti dibaca ya bu ya oke oke dilanjut iya dilanjut saja bu cucu belum ada yang tanya next apa Pak Toto minta ini masih juga kenapa kita tadi menggunakan teknik pendamping awas ada tujuannya ya pertama mungkin kalau anak-anak ataupun bapak ibu yang berpenglihatan bisa membaca di slide ini tapi bagi anak tunanetra yang materinya tidak bisa memakai audio baik bu cucu bacakan bapak ibu guru yang tunanetra mungkin yang kebetulan di Indonesia ini apa ya sudah sudah tersebar di mana-mana tunanetra semua akses pendidikannya lebih mudah tujuannya tujuannya agar siswa agar siswa tunanetra mampu berjalan dengan aman kunci aman dan efesien dengan orang awas di berbagai lingkungan dan kondisi dengan menggunakan teknik ini tunanetra bisa juga tanpa minta bantuan langsung diajak ataupun tunanetra bisa meminta bantuan kepada pendamping awas siapa yang menjadi pendamping awas itu orang yang berpenglihatan tentunya kemudian dia bisa teman sebaya dia bisa mungkin adiknya di rumah atau di tempat bermain orang tua guru di lingkungan sekolah itu juga ataupun teman-teman lain yang ada di di luar rumahnya di luar sekolahnya mungkin ya kalau dia sudah berkuliah berkuliah berarti banyak teman lagi yang dia harus kenali gitu ya yang bisa menjadi siap menjadi pendamping awas adik-adek tunanetra jangan khawatir kalian berpergian kemanapun pertama kalian bisa menggunakan pendamping awas kedua kalau tidak ada pendamping awas mandiri berjalan mandiri nanti pada pertemuan berikut kita bisa belajar pakai tongkat jadi tidak ada alasan untuk tidak mau kuliah karena tidak mandiri kuliahnya nanti ya sekarang belajar di rumah dulu nanti kalau waktunya sudah normal kembali kita kembali lagi ke sekolah dengan sendiri bu cucu suka ditanya kok bisa dia berpergian sendiri kok dia tidak takut jatuh dan tidak takut kejebur itu mereka menggunakan teknik kalau dia berpergian sendiri berarti dia melawat melakukan mandiri tanpa pendamping awas bisa juga dia berjalan menggunakan pendamping awas dan juga bisa menggunakan tongkat sebagai pengganti matanya tadi dia bisa menggunakan anak-anak jangan malu menggunakan tongkat tongkat adalah mata kita tujuan yang kedua berperan aktif ketika berjalan lebih menekankan pada penggunaan petunjuk-petunjuk non-perbal jadi nanti ada petunjuknya tidak ayo kita pergi ayo pindah pegangan lebih bersifat gerakan tubuh postur tubuh bagaimana ketika nanti ada kok beda jalannya nanti tidak selalu tapi yang lebih bagus ketika melakukan pergian dengan tunanetra pendamping awas selalu menggunakan berkomunikasi dan memberikan pandangan mata apa yang dilalui dalam perjalanan tersebut sehingga tunanetra tidak ketinggalan informasi apa yang dilaluinya ya misalnya tunanetra sendiri suka lebih peka lewat dengan pendamping awas tercium goreng ikan bu ini pasti dekat restoran ya bu dekat warung ya bu jadi selain daripada apa tongkat ataupun menggunakan alat lain tunanetra juga diharapkan mengoptimalkan indera-indera yang masih berfungsi masih banyak bisa menggunakan pendengarannya penciuman perabaan kulit dan lain sebagainya tidak perlu semuanya harus diinformasikan tapi dengan melatih indera-indera yang masih berfungsi tersebut pasti banyak informasi yang kalian bisa peroleh dari lingkungan ya ketika dengar musik lagi jalan ada musik tidak ada rumah tapi ramai toko oh ini dekat toko kaset ya bu kalau dulu gitu ya ini dekat toko sidi ya bu itu informasi-informasi itu kalau tidak sempat pendamping awas menginformasikan kepada tunanetra maka tunanetra juga bisa menyampaikan informasi yang diperoleh dari indera-indera yang masih berfungsi tujuan yang ketiga dari pendamping awas itu adalah pengembangan keterampilan dan persiapan untuk berjalan mandiri dalam hal kesadaran kinestasi gerakan kasar dan orientasi ini adalah tahap awal pasti kalian juga sebenarnya yang berpenglihatan suka melakukan ini pendampingan cuma kalau kalian tidak disebut pendamping awas mama bisa jadi pendamping kemudian teman-teman waktu kecil suka digandeng dan sebagainya berjalan bersama gitu ya nah itu berikutnya berperan aktif ketika berjalan ya dalam perjalanan tersebut itu menggunakan petunjuk-petunjuk tadi ya informasi yang disebut dengan kalau istilah dalam orientasi dan mobilitas ada clue ya ada informasi-informasi yang bisa menyampaikan kepada tunanetra tapi yang kalau clue itu adalah informasi yang bisa dikenali tapi tidak permanen sementara ya seperti bau suara dan lain sebagainya tidak lagi satu lagi sekalian ada yang disebut dengan landmark landmark itu adalah tanda yang permanen misalnya tembok pagar gitu ya selalu ada dan ya tadi permanen tidak cepat berubah ya pohon yang besar gitu dan lain sebagainya tapi yang sementara itu namanya clue ini tentang tujuan kenapa anak-anak tunanetra diberikan pelajaran yang disebut dengan teknik pendamping awas ini sampai tujuan baik pak next ini adalah tadi si yang syarat-syarat pendamping awas itu ya penggunaannya itu ini ada anak-anak yang diseberangkan itu kemudian ini lagi mau pemakainya gambarnya hanya mendukung saja pertama tunanetra itu harus mempunyai pengetahuan yang cukup tentang peran pendamping awas pendamping awas itu sehingga mampu berkomunikasi mampu memberikan informasi kepada orang yang akan didampinginya ya jadi dia juga harus dewasa menjadi pendamping itu tidak sembarangan harus dia juga belajar mungkin kalau ibu atau anak-anak yang belum mendapatkan pelayanan latihan orientasi mobilitas ya kalau ngajak ya ngajak aja karena tidak tahuan namun pihak tunanetra ketika ada yang mau mendampingi itu belum paham dengan teknik pendamping awas maka tunanetra yang sudah diajari teknik-teknik orientasi mobilitas harus memberi tahu gitu ya jadi pelajaran saya ini lebih sasarannya kepada masyarakat umum yang ingin berkomunikasi ingin melayani tunanetra secara benar kemudian juga ini adalah tunanetra yang tadi juga harus dikandai menggunakan teknik pendamping awas agar memiliki dasar-dasar urutan keterampilan penggunaan pendamping awas ada beberapa teknik yang akan bucucu sampaikan terkait dengan pendamping awas ini sampai di sini ada yang ingin bertanya atau punya pengalaman dengan ketika ber 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 suaranya juga bisa pakai silakan nanti ya di unmute silakan ya ada 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 belum ada yang bertanya belum belum ada saya ya silakan saya itu kan punya murid siswa ya mohon maaf nama dan sekolahnya ya perkenalkan nama dan sekolahnya dulu ya bu mohon maaf nama saya Intan ya sekolah SLT Muhammadiyah Jepu Kabupaten Plural silakan ya saya punya murid itu ganda ibu tunarungu plus lovisen tunarungu sekaligus lovisen apakah ya untuk anak tersebut perlu di SK bu jadi kondisi penglihatannya lovisen ya bu dia tunarungu gitu ya tunarungunya bu lebih potensi mana lebih potensial tunarungunya atau lovisen dua 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 50 50 gitu ya bu saya juga pernah saya juga punya anak yang namanya multidisable ya bu visual impairment atau MDCI ya jadi anak yang dengan hambatannya lebih dari satu dua punya hak dua bu hak dia sebagai tunarungu dan tunarungu itu punya dua hak untuk memperoleh program khususnya dia harus memperoleh OMSK nya dan juga dia harus memperoleh program khusus BPBI untuk tunarungu ya itu kemudian ibu nanti bisa memperoleh informasi lebih jelas ya bu ya ya kan sebenarnya ganda tunarungunya tunarungunya untuk komunikasi dia bisa menggunakan bahasa bahasa bibir komtal bisa menulis awas ya awas tapi kan dia deket sekali karena dia itu kan katarak katarak operasi gagal gagal ibu jadi berkabut kan kalau melihat kalau melihat dia deket sekali terus kecebrungan matanya tetap kayak silo silo kita kalau melihat kalau di matanya silo gitu ya terus katarak setelah di operasi masih gagal gitu ya ibu ya jadi jadi tetap dia jadi ibu 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 jadi OMSK itu kan di dalamnya banyak ada ADL-nya ada komunikasinya bagaimana dia berbicara dengan orang lain kalau tunanetra maaf ya ada juga tunanetra yang kalau berbicara di sapa orang mukanya tidak lurus jadi dia ke kanan ke kiri harus diajarkan bagaimana dia berbicara dengan orang lain supaya berpandangan berhadap-hadapan melihat dia seorang yang sama mengatasi silo ya ibu mungkin bisa bantu dengan menggunakan apa ya pet ya bu ya topi yang pet gitu dia kelas berapa bu dia kelas berapa baru kelas 2 SD kelas 2 SD LP ibu sudah lakukan assessment seberapa jauh dia butuh sudah sudah cuma karena saya tunan rungu jadi saya tekankan kepada tunan rungunya bu nanti ibu bisa itu ke saya juga mungkin japri ada assessment untuk anak yang lo vision apa OMX materinya ya bu ya nanti saya minta nomornya ibu oke terima kasih sama-sama selamat assalamualaikum 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 terima kasih baik pak toto bisa dilanjut ya pak ya akan dilanjut bu cucu ini ini yang pertama kita melakukan kontak komunikasi dengan tunanetra teknik yang harus dimiliki oleh pendamping awas ya ada 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 tujuh ya teknik satu yang syukur sampai waktu saya teknik membuat kontak melalui jalan sempit atau tempat yang padat orang kan seringnya seperti gang dan lain sebagainya maksudnya berjalan melalui pintu tertutup dari tertutup maksudnya supaya jadi terbuka bukan ditabrak gitu ya asik kemudian teknik naik turun tangga ya turun duduk di kursi masuk mobil berbalik arah apakah kalian pernah belajar hal-hal seperti itu yang ibu cucu bacakan mau ngajak aja kok diajarin mau duduk di kursi aja kok ada pelajarannya kan gampang ya kalau kita yang punya penglihatan punya pengalaman melihat orang tua melihat teman gitu kan ya tapi untuk tunanetra tidak punya gambaran tentang itu ketika tidak diberikan informasi jadi sedetil apapun informasi itu harus disampaikan kepada tunanetra anak berkebutuhan khusus dengan hambatan penglihatan kok naik tangga diajarin sih kayak anak bayi aja ya memang itu kebutuhannya ini namanya juga program compensatoris ya kalau dulu program untuk menutupi atau mengurangi atau meminimalisir hambatan yang disebabkan oleh ketidakmampuan atau berkurangnya sisa penglihatan seperti yang Bu Intan bilang tadi anak lopisen juga perlu orientasi mobilitas ya terutama untuk menjelang perubahan antara siang ke malam itu Ibu maaf Bu Intan dia akan mengalami apa ya perubahan yang drastis perubahan mungkin misalnya pukul tengah enam mau masuk ke pukul enam itu kan antara siang dan malam itu bermasalah bagi anak-anak yang lopisen jadi tetap harus memperoleh program orientasi dan mobilitas sosial dan komunikasi baik ini judul-judul yang akan kita bahas baik Pak Toto langsung teknik membuat kontak membuat kontak itu maksudnya bukan kontak di nomor HP tapi ini adalah kontak untuk mengajak bagaimana memberitahu bahwa di sekitarnya itu di Tuna Netra itu ada orang lain yang mau mengajak nah ini ada gambar ada gambar jika Tuna Netra yang mengajak jika Tuna Netra yang mengajak Tuna Netra dapat mengajak pendamping baik dengan nisan maupun dengan sentuhan tangan jadi yang aktif itu tidak hanya pendamping awas Tuna Netra juga bisa dia sudah kesel tapi kok belum ada yang mengajak tapi di sampingnya masih asik nah dia dengan sopan dia menyampaikan kebutuhannya bahwa dia sudah bosan di sini yuk kita jalan-jalan yuk kita kemana yuk kita kembali ke kelas dan seterusnya ya jadi adik-adik yang Tuna Netra jadi jangan cabar nunggu nunggu orang gak bawa tongkat juga di tempat asing lagi gitu ya sampai udah duduknya udah gak tenang tapi kok temen atau ibu gak ngajak-ngajak kita pergi nah kalian juga harus proaktif ya ajarkan kepada peserta didik kita Tuna Netra pun boleh mengajak pendamping untuk melanjutkan perjalanan atau pergi kemana gitu ya sesuai kebutuhan kemudian jika yang pendamping yang mengajak kepada Tuna Netra maka pendamping saya bisa 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 menyentuhkan mengontak ya memberikan kontak kepada Tuna Netra dengan cara menyentuhkan telapak tangan pendamping awas kepada sorry punggung punggung telapak tangan pendamping awas kepada punggung telapak tangan Tuna Netra jadi disentuhkan seperti ini seperti gambar yang ada tersebut ya jadi itu nah Tuna Netra yang sudah terdidik dengan OMS maka ketika ada sentuhan seperti tangan punggung telapak tangan orang awas disentuhkan ke punggung telapak tangan Tuna Netra dia akan paham oh saya diajak pergi maka dia akan dia akan membuat berapa kemungkinan reaksinya kemungkinan dia ikut berangkat setuju tapi Tuna Netra juga sebagai manusia biasa dia boleh menolak oh saya gak pergi mohon maaf tapi dengan cara yang baik mohon maaf terima kasih tapi saya tidak akan pergi sekarang masih ada ada yang saya tunggu ada yang harus saya selesaikan begitu Tuna Netra akan menjawab seperti itu gitu ya jadi jangan dikipasin di apa namanya apa ya dihentakan gitu ya kalau ada siapa sih yang mau itu pasti ada itulah gunanya dia belajar teknik pendamping awas jadi kemudian nanti kalau sudah setuju Tuna Netra itu mau pergi mau siap diajak melanjutkan perjalanan atau pergi ke perpustakaan ke kantin kemanapun dia diajak diajak oleh pendamping awas maka dia akan menelusuri tangannya tadi akan dinaikkan dia akan menelusuri tangan pendamping awas hingga menemukan sikut hingga menemukan sikutnya pendamping awas di bawah ada gambarnya Pak Toto mohon maaf sikutnya lanjut seperti ini Tuna Netra itu yang di belakang jadi jangan Tuna Netra di depan yang awas di di belakang di terbalik ini yang perempuan itu adalah gambar pendamping awas yang di belakang laki-laki adalah gambar Tuna Netra tentu Tuna Netra kemudian Tuna Netra tadi akan menemukan sikut pendamping di depannya sehingga memegang sikut data sikut pendamping itu membentuk sudut 90 derajat ini adalah sudut 90 derajat berpegangan dengan posisi ibu jari ada di luar tangan pendamping awas posisi ibu jari Tuna Netra ada di luar sikut pendamping awas kemudian jarak antara pendamping awas dengan Tuna Netra itu satu langkah di belakang dan tidak lurus dan tidak lurus jadi bahunya itu bisa dipegang bisa dilihat oleh bapak ibu anak-anak bahwa dia tidak lurus dengan sejajar tidak sejajar dengan pendamping awas dikeluar posisinya seperti gambar nomor dua ketika sudah jalan di gambar tiga itu ada ibu menuntun anaknya jadi posisinya tidak selalu harus di dalam disikut pegangannya disesuaikan dengan pendamping awas maupun dengan Tuna Netra jika anak kecil seperti yang dituntun di gambar tiga harus memegang sikutnya pendamping awas bagaimana jadinya nanti bisa keseok-seok Tuna Netra kecilnya itu maka dia bisa memegang salah satu jari dari pendamping awasnya mungkin jari tengahnya mungkin jari telunjuknya gitu ya berpegangannya gitu bagaimana kalau yang lebih tinggi itu seperti ini gambar nomor satu kalau ini masih bisa diikuti tidak terlalu jauh tingginya bedanya tapi bagaimana kalau pendampingnya lebih pendek badannya sementara Tuna Netra jauh lebih tinggi apa harus membungkuk dia menemukan sikutnya Tuna Netra ayo siapa yang mau jawab bagaimana cara mendampinginya ayo ayo Assalamualaikum 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 Bu Cucu dengan Ibu saya perkenalkan nama saya Ibu berasal dari SLB Basu Kebupaten Agam Provinsi Sumatera Barat dari Sumatera Barat Ibu apa kabar Ibu saya hangat Alhamdulillah sehat Ibu mungkin saya bantu jawab kalau posisi pendamping awasnya lebih rendah daripada si Tuna Netra mungkin si Tuna Netra memegang pundak dari posisi pendamping awas pendampingnya jadi tidak pegang sikutnya ya Bu pegang pundaknya pegang pundaknya pendamping siapa Bu tadi Ibu Hanifah Ibu Hanifah Ibu Hayatul Ibu Ibu Hayatul Ibu Hayatul Ibu Hayatul Ibu Hayatul Ibu Hayatul Ibu Hayatul betul sekali ketika Tuna Netra teranggi dari pendamping maka memegangnya tidak sikutnya Tuna pendamping tapi cukup pundaknya pendamping gitu ya jadi bahu pendamping itu oke maaf Bu iya langsung yang ingin bertanya sambil saya masukin charger oh iya ini ada yang minta nomor HPnya Bu Cucu boleh tidak di-share kalau boleh saya ketikan kalau tidak nanti mungkin di luar chat ini boleh Ibu silahkan oke yang minta nomor HPnya Ibu Cucu saya ketikan di kolom chat silahkan disimpan nomornya 085-885-885-817900 nomor HPnya sudah saya sertakan 085-885-817900 silahkan di-share ya silahkan ya silahkan Bu Cucu teknik 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 kontak kalau mau ngajak dengan tunanetrat kuncinya tidak main tarik tapi menggunakan teknik kontak tidak ayo pergi pergi kan ganggu orang lain itu cukup kita sentuhkan tunanetrat terus akan beramai kalau lagi duduk terus pergi dan selanjutnya jalan kalau sudah ready terus kita jalan baik Pak lanjut Pak kita sampai oke ini kuiski hajar ya Bu oke oke untuk adik-adik adik-adik semua untuk kuiski hajar saya siapkan dulu sebentar nanti menjawab silahkan di kolom chat yang paling cepat dan yang paling betul nanti menjadi juara pertama juaranya saya ulangi nanti jawabnya di kolom chat jawab yang paling cepat dan yang paling betul nanti itulah pemenangnya jangan lupa ditulis di kolom chat kihajar 1 ya untuk soal yang pertama atau kuis pertama silahkan ditulis di kolom chat kihajar 1 terus jawabannya apa di sebelahnya oke sudah siap semua belum ini adik-adik kakak-kakak kuis kuis kihajar 1 silahkan ini kuisnya untuk peserta didik ya untuk bapak ibu guru mohon maaf kuisnya nanti beda lagi ya bu cucu kalau untuk bapak ibu guru ini khusus untuk peserta didik iya kalau untuk bapak ibu yang mendampingi silahkan mendampingi untuk mengetikan tapi jawabannya burni dari peserta didik oke silahkan bu cucu next mungkin soal saya bacakan juga ya mungkin ada yang saya bacakan juga ya ukuran hurufnya nggak cocok gitu ya saya bacakan ya kuis kihajar 1 nya siap nak siap nomor 1 kuis 1 sebelum mengajak tunanetra untuk berpergian pendamping awas harus melakukan titik-titik pilihan ganda A teknik berbisik di telinga B teriak di telinga C membuat kontak D menarik tangan tunanetra ya ya silahkan yang menjawab diketik ya diketik silahkan ditulis kihajar 1 terus jawabannya A B C atau D jawabannya harus murni dari peserta didik kalau memang minta bantuan diketikan boleh sama pendampingnya tapi jawabannya sekali lagi dari peserta didik ini untuk belajar adik-adik jawabannya C apa itu namanya tulis ya nak ini di kolom chat sudah ada yang menjawab ibu ya betul ini di kolom chat sudah ada yang menjawab oh sudah oke saya bacakan ya di kolom chat yang menjawab paling cepat ini ada Kesya Rihana Sadi menjawabnya C teknik membuat kontak betul tidak bu betul betul sekali selamat buat Kesya ya aduh rajin sekali kesah setiap sesi ada terus lanjut ya kesah mungkin yang lain siap ya oke sebelumnya mohon maaf untuk kuiski hajar itu yang sudah dapat hadiah di sesi sebelumnya itu tidak bisa mengikuti untuk sesi selanjutnya karena memberi kesempatan kepada yang lain sekarang saya mau tanya dulu untuk Kesya Rihana Sadi apakah sudah mendapatkan juara di sesi sebelumnya oh belum mana Kesya ya oh iya ini di atas tadi jadi di minggu ini belum ya Kesya ya kalau di minggu ini sudah pernah belum oh belum oke untuk Kesya sekolahnya di SLP negeri Tarakang gimana Kesya untuk Rakan negeri Jawa sudah sudah oh sudah sudah oh Kesya sudah dapat ya untuk sesi pertamanya tadi pagi belum oh tadi pagi belum oh hari ini belum hari Selasa atau Senin mungkin sudah dapat gitu ya Kesya ya utama itu loh belum oke untuk Pak Totok mohon maaf kemarin di panduan Sapa DRP satu pekan satu kali pemenangnya ya Pak Totok satu sesi satu hari satu sesi satu sesi satu hari bukan satu pekan oke kemarin oke ya selamat karena Kesya belum menang untuk sesi tadi sebelumnya Kesya mendapatkan hadiah dari Pusdatin Kamendikput terupa pulsa selamat ya Kesya oke ini sudah lengkap oke nanti saya tulis ini nomor HPnya terima kasih silahkan dilanjut terima kasih selamat ya Kesya ikutin terus ya masih ada dua lagi loh di bawah ya baik lanjut ya Pak Totok boleh dilanjut teknik yang kedua adalah teknik berjalan di tempat yang sempit atau tempat yang padat ya ada tempat yang padat atau mungkin di seperti rorong ya gang pada waktu pendamping Awas dan Tunanetra sedang melawat perjalanan itu ada kadangkala kita menemukan jalan yang sangat sempit ya hanya masuk satu orang kecil gang di 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 desa banyak gang 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 beda ya pada waktu melalui jalan sempit Tunanetra benar-benar tekniknya ini harus benar-benar berada satu langkah penuh di belakang pendamping sama seperti nampak pada gambar ya nampak seolah-olah kalau lihat dari depan yang di belakang enggak kelihatan lagi karena berada dalam satu jajar sejajar lurus ke belakang seperti kalian sedang baris-berbaris gitu ya tidak kelihatan yang depannya harus muat harus muat disini disini yang disebut dengan jalan sempit disini disini diciptakan ada dua buah kursi yang menghalanginya sehingga bu cucu dan hakam ini hanya bisa melewati di jalan yang berukuran kurang dari setengah meter ya jadi hanya muat satu orang saja bagaimana apatunanetra dilepas atau dituntut dituntun tidak tetap pada pegangannya tapi dia berada di belakang lurus dengan pendamping ya jadi setelah berjalanan tersebut nanti kalau sudah normal kembali jalannya maka posisi tunanetra sama pada gambar selain sebelumnya itu berada satu langkah di belakang pendamping dan 90 derajat tangannya bersebut berpegangan kepada pendamping dan normal kembali di sampingnya tempat seperti tempat yang padat pendamping menarik siputnya siputnya ke samping kembali kalau sudah normal ya kalau jalan sepit berarti tangannya bu cucu ditarik ke belakang punggung di belakang punggung tangannya kalau kalian lihat di belakang punggung justru tangannya bu cucu yang membuat sudut 90 derajat ditempelkan di punggung bu cucu sendiri otomatis tunanetra akan masuk ke dalam posisi pendamping anak-anak kesha paham ya nanti ada lagi yang disini ada yang mau bertanya tentang teknik pendamping paham terima kasih mungkin kalau ini kita lanjut ya kalian paham karena ada di powerpointnya nanti powerpointnya bisa kalian pelajari kemudian ini tadi yang dikatakan dengan jalan sempit itu kadang-kadang ditemukan di tempatnya ada yang jalannya becek gitu ya tidak selalu jalannya becek ada air ada punggungan di jalan sehingga kalau jalan tunanetra ini menyamping maka dia akan ada yang terkenal ke jalan yang becek tadi ini ketika tunanetra jalannya lebih dari satu orang pendampingnya satu tapi bawah empat orang maka posisinya seperti jalan sepit ke belakang terus ya jadi berantai ke belakang fukungnya jadi yang pertama pegang sikutnya bu cucu yang kedua pegang sikutnya yang kedua seterusnya ya jadi berjajarnya bukan sampai kalau kita kan jalannya sampai banyak temennya sampai ngobrol enak tapi kalau tunanetra ke belakang berbarisnya satu jadi apa bacaannya bila tunanetra bersama pembingungnya melalui jalan sempit maka perjalanannya akan kesandung-sandung ya kalau tidak itu dia akan saling memeg apa sentuhan kakinya yang kadang kakinya pendamping terinjak-injak kesandung-sandung sama tunanetra ya kalau tidak seirama jalannya baik lanjut Pak Toto di pasar nah di pasar ya betul di pasar sering menggunakan teknik tamping teknik jalan sempit ya di pasar kemudian mungkin di pertokohan di mal ya itu walaupun di mal itu luas tapi kan ada lorong-lorong pakaian ada lorong berjualan sehingga kita harus menggunakan teknik berjalan sempit kemudian seperti kenyataannya kita tidak akan berjalan di tempat yang nyaman-nyaman saja kita akan berjalan sempit kita dikurangi ke gedung tersebut atau keluar dari rumah kita harus melewati pintu yang sedang tertutup nah ada juga ini caranya kalau kalian langsung aja enak ya yang berpenglihatan tapi untuk tunanetra kan tidak tahu kalau dia itu pintunya yang akan dilewati dalam posisi tertutup maka bila perjalanan pendamping dan tunanetra akan melalui pintu yang tertutup pendamping memberitahukan kepada tunanetra agar jaraknya juga dipersempit seperti hampir tidak terlalu seperti jalan sempit tapi ini agak mendekat tidak terlalu jauh dari pendamping awas jaraknya dipersempit sampai menjadi satu berbaris dengan pendamping kemudian pendamping menyebutkan ya sebagai pendamping itu harus menginformasikan kepada tunanetra itu sedetil-detilnya ya khusus saya ribet yang gini aja harus diinformasikan misalnya ada perasaan gitu tidak kalau sudah dijalani ini tidak akan terasa menjadi beban ini aja harus dilaporkan ini aja harus diimplementasikan tidak seperti halnya seperti kita bernapas padahal kalau diceritain kan satu semester baru selesai berjalan tentang nafas tapi kalau sudah dipraktikan itu tidak menyadari lagi waktu itu jadi informasikan variasi bentuk pintu betul gak pintu itu bermacam-macam bukanya kalau di hotel di bank di tempat-tempat pertemuan itu kan pintunya ada yang pintu kaca langsung terbuka gitu ya itu mungkin enak tidak tersentuhan tapi ada pintu yang membuka menutupnya ke arah kita ada pintu yang membuka menutupnya ke arah luar menjauh dari kita gitu kan ya itu harus diberitahukan diinformasikan karena akan mempengaruhi kepada teknik yang akan digunakan disampaikan pintu membuka ke arah mendekat ke arah kita berarti pintu bisa keluar bisa juga ke dalam ya waktu membuka pintu jadi kalian jangan bosan-bosan untuk memberi menolong tunanetra ini ini dipelajari juga teknik ini dipelajari juga oleh pramugari pramugara di penerbangan penerbangan kami pernah memberikan pelatihan kepada pramugari pramugari itu untuk bagaimana mereka melakukan pelayanan kepada penyandang tunanetra gitu iya bu cucu mohon maaf mengingatkan saja waktunya durasinya 10 menit lagi karena tadi mulai ya 9 lebih 10 terima kasih sampai 9 10 10 10 nanti bisa dibantu dengan gambar baik pak lanjut masih ini juga lanjutan tadi ya membuka menutup pintu tadi kuncinya kita harus menginformasikan terus bagaimana caranya ini di di langkah-langkah ada pertama kali kita berada di depan pintu yang tertutup informasikan misalnya hakam sekarang kita akan melewati pintu yang tertutup pintu membuka mendutup ke arah mendekat membuka mendekat ke arah kita maka tunanetra pendamping maaf pendamping mengambil tangan tunanetra yang lepas yang bebas yang tidak sedang berpegangan kemudian tangan tunanetra di hand under hand dipegangkan ke handle pintu kemudian setelah itu tunanetra dibuka dibantu membuka pintu mundur sedikit kemudian pintunya dibuka dan pegangan handle tidak dilepas sampai keluar diikuti sampai tunanetra yang menutup pintu jadi bukan pendamping gitu ya lanjut ada ada kuisnya juga nanti nanti bapak dan ibu bisa bisa lihat dari gambar gambar ini saya tidak jelaskan secara secara detil karena waktunya ya bisa ngikutin gambar ini baik pak membuka membuka kemudian menutup nah ini sering sekali kita melakukan teknik naik tangga ya naik tangga kita juga gedung-gedung sekarang banyak yang menggunakan tangga ini belum kepada tangga eskalator elevator itu belum itu harusnya di tangga-tangga yang elektronik juga anak tunanetra dikenakan dan diajarkan ini mohon maaf di gambar ini ada sedikit kesalahan sebenarnya harusnya lulus dulu bu cucu jangan melangkah ke tangga berikutnya nunggu dulu satu diam di tangga yang kedua ini ya informasikan bahwa kita akan melalui teak tangga sampaikan panjang tangganya tangganya ada berapa kalau tidak kalau tidak puluhan banyak ya kalau hanya 10 misalnya 15 itu informasikan ada 10 atau 15 tapi kalau anak tangganya banyak kayak di apa di mugiri gitu ya di pemakaman itu kan tidak perlu disampaikan jumlahnya cukup disampaikan melalui tangga kemudian tunanetra siap sama-sama satu langkah tetap posisinya dan berada satu langkah di belakang satu tangga di belakang tunanetra jadi hanya satu trap jadi kalau pendamping awas di tangga kedua maka tunanetra di tangga satu dengan gerakan tangan yang ke atas maka dia akan naik naik ke atas baik kebaikannya Pak Tuan maaf setelah kita naik tangga kita akan turun tangga turun tangga nah ketika kita turun tangga kita mula-mula sama di atas dulu scoring up dulu di atas posisinya dilatakan dulu udah nyampe sentuhkan menelusuri bibir tangga yang pertama ya tujuannya biar tanggung sampai kan lebar tangganya berapa lebar tangganya berapa senti kemudian tinggi dan tiap trap-trap itu juga harus informasikan karena akan berpengaruh kepada gerakan tangan daripada tunanetra tersebut nanti ketika berada di tangga yang terakhir ketika habis tunanetra akan tahu sendiri ketika datar itu akan terasa dari gerakan tangan pendampingnya terus bagaimana ketika tangga itu berpegangan ada pegangannya ada susurannya juga tunanetra ditarik di underhand ditempelkan dibawah diletakkan tangannya di pegangan tangga tersebut dia bisa menelusuri sambil menelusuri pegangan tangga baik Pak Toto terima kasih lanjut ini ini pindah ke teknik duduk di kursi ada diajarin juga ya jadi supaya tunanetra menjadi trampi yang bisa mengikuti teknik-teknik ini ya teknik ketika mau duduk berjalan capek mau duduk di tangga jangan langsung ditaruh aja kayak barang tunanetra didudukan di kursi seperti itu tapi kita nah sekarang kita akan duduk di kursi sampai kan pintu kursinya mungkin tidak nah kemudian dipegangkan ke punggung kursi salah satu tangannya yang oleh di underhand disampaikan di bawah kemudian dia oh tahu ini kursi ya bu ini kursinya bulat atau enggak gitu kemudian salah satu tangannya nah pindahkan ke gambar yang bawah setelah mengenalkan kan ada kursi yang bersandaran ada yang tidak ya macam-macam juga itu harus diinformasikan kalau di warung kopi kan jarang ada kursi yang bersandaran itu langsung bangku itu namanya bangku panjang juga kemudian tunanetra setelah memegang ada sandarannya tunanetra disuruh mengorientasi menelusuri seperti yang dilakukan oleh Kak Hakam ini menelusuri tempat duduknya kenapa ini dilakukan supaya tunanetra bisa mendeteksi di bangku itu kan di kursi itu apalagi sekarang ya banyak ibu-ibu naruh lupa naruh penuh di situ di kursi tempat duduk lupa gitu ya itu mereka ada paku ada apa kita kadang-kadang punya rejeki ya di bakunya kok ada ada apa namanya apa air mineral botol air mineral gelas gitu di situ tempat duduknya maka tunanetra melakukan dulu trailing ya menelusuri ada aman enggak kursinya setelah kursinya aman next pak nah ini setelah aman tadi aman tempat duduknya maka tunanetra bisa duduk di kursi tersebut tampilkan bentuk mejanya bunder persegi atau persegi panjang dan lain sebagainya mereka tunanetra juga tetap harus melakukan menelusuri melakukan menelusuri di atas meja pinggiran meja siapa tahu gunanya untuk apa ya karena waktu ya jadi gak usah dulu jawabannya aduh mohon maaf jadi menelusuri melakukan penelusuran sehingga dia tahu di situ berbahaya atau tidak kadang-kadang di meja apa saja ada tunanetra kalau langsung ditaruh nanti dia merabah-rabah dia melakukan penelusuran ada kalau tidak berbahaya tapi kalau ada air panas ada apa karena ketidaktahuannya dia bisa juga itu membahayakan bagi tunanetra gitu ya baik lanjut masih ada ini nah ini dia tunanetra juga ingin melakukan perjalanan ya oh ini ya pindah dulu ya baik berpindah pegangan nah berpindah pegangan ini dilakukan kita sudah perjalanan lama ya berjalan lama kemudian si pendamping juga bisa pegang tunanetra juga bisa pegang kalau perpegangan sebelah kiri terus ya maka dia bisa melakukan pindah pegangan ya tapi bertanya dulu pada sekarang atau sepat mana makanya sudah pegal nih pegal tangan kanannya kayak hakam kan tangan kiri juga pegal apalagi kalau yang dipeganginnya gemuk ya orang yang pendampingnya gemuk yang di belakangnya kecil misalnya kan pegangnya harus lebar gitu ya kebuka itu ya itunya jarinya telapak tangannya maka akan terasa kepegalan itu mungkin capek akan terjadi bagaimana berpindah tempat berpindah tempat kenapa sih masih harus diomongin nah itu perlu juga pak bu saya sudah pegal saya ingin pindah pegangan boleh gak pak boleh gak bu oh iya iya nah terus tunanetra sudah disetujui baru tangan tunanetra yang tadi kanan memegang tangan pendamping dipindah ke tangan pendamping yang sebelah kiri jadi jalan di belakang punggungnya itu ya tapi jangan dilepas dulu yang tadi megang itu kalau dia sebelum menemukan tangan pendamping yang bebas dia merambat merambat kemudian temukan tangan kanannya pendamping yang bebas tadi baru berpindah ada berpindah baru yang salah satunya dipindahkan ke tangan yang bebas tadi dan perjalanan bisa dilanjutkan itu ya tahap depannya baik pak lanjut ya pak iya bu cucu mohon maaf sudah jam 10 lebih 11 oh iya ini pas sudah kuis ya bu cucu baik ya kuisnya ya kuis yang kedua mungkin boleh ya satu menit ibu ya iya gak apa-apa iya ini pas berarti tinggal kuisnya ya bu cucu silahkan adik-adik semuanya atau yang mendampingi nanti menjawab jawaban kuisnya ditulis di kolom cak dihajar 2 terus jawabannya apa silahkan bu cucu iya iya silahkan dijawab ya nak ya siap-siap baik pak Toto lanjut soalnya kuisnya ada gak ya ada gak ya nah ini dia kita bacakan kuis 2 jika Tuna Netra memegang pada pendamping sudah terlalu lama aduh baru aja terlalu lama mungkin merasa capek Tuna Netra dapat melakukan apa ya A pindah posisi ke depan pendamping B pindah pegangan C meminta ganti pendamping D berhenti secara tiba-tiba gampang ya barusan terakhir bu cucu bicara Tuna Netra memegang tangan pendamping sudah terlalu lama pastinya juga akan terasa maka dia bisa melakukan A pindah posisi ke depan pendamping B pindah pegangan B minta ganti pendamping D berhenti secara tiba-tiba silahkan 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 dijawab ini sudah ada yang menjawab ini bu ini bu manjar oke saya bacakan ya bu yang menjawab paling cepat yang menjawab paling cepat itu ada miftah tapi jawabannya A apakah sudah betul bu cucu belum oke mohon maaf untuk minta Fauzan jawabannya bukan A kemudian ada SLB Muji Utomo ini nanti kita tanyakan juga SLB Muji Utomo ini beserta didiknya namanya siapa ini ini kesalahnya nama sekolah jawabannya B bagaimana bu cucu ya betul ya betul untuk SLB Muji Utomo namanya siapa ya ini beserta didik atau guru untuk SLB Muji Utomo silahkan boleh menayangkan gambarnya beserta didik atau guru ini quiznya untuk peserta didik peserta didik peserta didik peserta didik peserta didik ibu asih oke namanya silahkan mohon ditulis nama peserta didiknya kelas sekolah nomor HP sama profilnya bisa langsung chat ke saya di situ di kolom chatnya di kolom chatnya silahkan di tunya everyone boleh ke saya langsung juga boleh sekali lagi untuk SLB Muji Utomo silahkan tulis di kolom chat nama peserta didik kemudian kelas berapa selanjutnya sekolahnya kabupaten nomor HP dan juga providernya Telkomsel XL Indosat atau lainnya saya tunggu dari SLB selamat SLB Muji Utomo masih saya tunggu nomor HP untuk nanti mendapatkan hadiah pulsa halo halo SLB Muji Utomo halo 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 SLB Muji Utomo silahkan di kolom chat diketikan nama peserta didiknya siapa nomor HPnya di SLB Muji Utomo dapat hadiah loh ayo 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 ini hadiahnya yang mau dikirim kemana ini silahkan di kolom chat boleh dipantu diketikan ini hadiahnya mau dikirim kemana kan nanti biar jelas nanti kalau tidak harus di kolom chat malah kekirim ke nomornya bu cucu ini bu masih penuh punya bu cucu alhamdulillah sih kayaknya di chatnya ada yang bertanya tadi bu cukup iya super apa di kolom chat ada muji ada gak di everyone gak ada ini yang mana ya oh gak ada oh tadi kayaknya ada oh yaudah takutnya ada yang bertanya terus kita ya sekali lagi untuk SLP muji utomo ini kalau tidak melampirkan nomor hpnya kita tidak bisa mengirimkan pulsanya oke sambil menunggu karena durasi juga masih saya tunggu SLP yang tadi juara dari SLP muji utomo kita lanjutkan kuis yang ketiga ya bu cucu langsung kuis ya baik iya nanti materinya bisa dipelajari baik iya berpindah arah tapi langsung ke materi atau gimana bu apa ke kuis ke kuis ya ke kuis iya ke kuis ini di bawah nah waktunya sudah habis kuis yang ketiga ayo siap-siap anak-anak nah nomor tiga ya ini adalah rangkumen dari semuanya walaupun kita tidak sampai ke naik mobil ya kuis ketiga berikut yang bukan yang bukan teknik pendamping awas adalah berikut yang bukan teknik pendamping awas adalah A scoring off B melewati jalan sempit C berpindah arah membuat kontak yang bukan ya digarisbawahi yang bukan teknik pendamping awas adalah A scoring B melewati jalan sempit C berpindah arah D membuat kontak ayo tunggu ayo dicawab sebelum ada yang menjawab beberapa saya akan bacakan jawaban yang paling cepat dari Kaila Falisa menjawab A bagaimana sudah betul Bu Cucu ya betul betul sekali teknik OM tapi bukan bagian dari pendamping awas untuk Kaila Falisa sekali lagi Kaila Falisa silahkan tuliskan kelas berapa kemudian sekolahnya di mana kabupaten nomor HP dan juga providernya kayak tadi contohnya Kaisya itu sudah lengkap silahkan untuk Kaila Falisa ditulis di kolom chat biar nanti hadiahnya bisa dikirim terus untuk yang tadi SLP Muji Utomo belum menulis nomor HP nya ini SLP Muji Utomo oke untuk Kaila Kaila halo Kaila silahkan ditulis nomor HP nya kemudian sekolah kelas kabupaten ini mau dapet hadiah pada kemana ini ya hadiah saya halo Kaila Adik Kaila ini mau dikirim dia loh pulsa silahkan mencantumkan nama kelas kemudian sekolah dan juga nomor HP nya serta kabupatenya dari mana Kaila dan SLP Muji Utomo ini mau dikasih hadiah pada kemana ibu cucu iya mungkin gurunya bisa bantu iya silahkan yang mendampingi Kaila sama yang mendampingi dari SLP Muji Utomo silahkan saya tunggu karena setelah ini nanti akan ada sesi berikutnya sekali lagi setelah ini ada closing dilanjutkan sesi berikutnya ini sudah menunggu di antrian kita oke karena durasinya sudah satu jam lewat ini belum ada juga yang ini belum ada yang masuk juga ini tapi gimana ini ibu takut namanya kayaknya saya pernah punya murid saya itu Kaila tapi enggak tahu Kaila punya saya apa belum saya kerocek ke gurunya tapi enggak tahu takutnya bukan anak saya kemudian boleh enggak Pak Toto saya minta ke slider akhir satu detik saja silahkan Pak Toto ini ini gambar foto sekolah kami SLBA Peminat Tingkat Nasional mengucapkan terima kasih kepada Sapa Duta Rumah Belajar atas kesempatan yang diberikan kepada kami semuanya mudah-mudahan ilmunya bermanfaat terutama untuk teman-teman yang punya murid tunanetra menjauh di lepas Pulau Jawa kalau di Pulau Jawa masih banyak namanya kami yang guru yang mengajar OMSK itu namanya instruktur orientasi dan mobilitas jadi kami sebagai instruktur orientasi mobilitas menyampaikan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami mudah-mudahan tadi teman-teman di daerah bisa menggunakan materi ini untuk memberikan layanan yang terbaik untuk peserta didik kita terima kasih bilahi topik walhidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih ibu Asia ya terima kasih oke